Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ini kita berbudidaya ikan Pemirsa Ini ikan gurame ya Pemirsa ya Ini ikan gurame Ini ikan gurame Pemirsa Ikan gurame ini memang tergolong ikan yang pemalu Pemirsa Pemalu Tapi kalau ada makanan di atasnya Cepat sekali Ikan gurame ini Mengambil makanannya Pemirsa Ini menggunakan daun talus kemarin Pemirsa Ini seharusnya sampahnya dibuang ya Pemirsa ya Jangan sampai kotor seperti ini Karena mengganggu daripada pertumbuhan si ikan Nah itu Itu ikan gurame Ini besar ya Ini indukan Indukan yang bobotnya hampir 3 kiloan lebih Ada yang hampir 4 kilo Nah ini mentok Pemirsa Jadi apapun usahamu Asalkan bersungguh-sungguh Insya Allah akan mendapatkan rezeki Ini ada mentok, ayam Ini sisa-sisa makanan dari dapur Nah masuk ini 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 ayam bangkok ini Ini harganya jutaan Ini ayam bangkok Kalau ini ayam jelek ini Jadi Pemirsa Kita budidaya ikan Di sana Itu ikan nila Ada juga yang di sini Nah itu ikan paten Ada yang di sana Itu indukan ikan nila Ada yang di belakang sana Pemirsa Yang di sana itu adalah Ikan Ini Pemirsa Nila dengan Lele Yang ini lele juga Ini lele Ini akan kita beri pakan Ambil berselawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaih wassalam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaih wassalam Ya Nabi salam ala ikan Ya Rasul salam ala ikan Ya Habi salam ala ikan Salawatullah ala ikan Alhamdulillah Pemirsa Nah yang ini Ikan gurame tapi Kecil ya Tanggung ini Kecil Nah ini Masih makan pelet Jangan mengandalkan daun talus saja Kenapa Kalau hanya mengandalkan daun talus saja Tentunya Ikannya lambat Terkembang Ataupun pertumbuhannya Lambat Nah ini yang perlu kita sampaikan Nah itu Ikan Kurame di kolam Cetek Cetek Banyak sebenarnya ya ini Tentunya Tutup daun-daunan itu Nah yang ini Ini ikan nila Ini ikan nila Untuk membantu daripada perekonomian kita Pakai ikan nila ini kita pelihara di Malam tembok Alhamdulillah 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 kita nih Pemirsa Jadi memberi pakan itu harus di Lempar Karena nanti yang jauh Supaya mendapatkan Pertumbuhnya Tidak menjadi Kecil-kecil Karena yang Ini yang kecil-kecil ini Menjauh sekali ini Kita lempar ke sana Ini yang Ceng godoknya Kebanyakan ya Pemirsa ya Jadi ya ceng godok ini Tidak boleh berlebih Seperti ini Nantinya akan mengganggu Daripada pertumbuhan Dan ikannya ini Sulit bernapas Karena apa Karena oksigen CO2 ini Keluar dari udara Lalu si tumbuh-tumbuhan ini Membutuhkan CO2 Termasuk ikan ini Membutuhkan CO2 Akhirnya mereka Kekurangan Zat CO2 Ikannya mangap-mangap Mulutnya ke atas Itu ciri-ciri Ikan kurang oksigen Di dalam air ini Kekurangan oksigen Nah ini Kalau siang hari Mungkin Alhamdulillah Kedak sinar matahari Cukup oksigennya Nah menjelang sore Petang Sampai malam Sampai pagi lagi Subuh Mereka kekurangan Zat Yaitu CO2 Maka ikannya Pertumbuhannya menjadi Kerdil Ataupun Susah untuk besarnya Makanya harus dikurangi Tubuh-tumbuhan ini Ini mengganggu ya Pemirsa Ini mengganggu Tapi kalau tidak ada Tubuh-tumbuhan Tentunya ikan ini Makanya Kita telat memberi pakan Juga akan Mengalami Kekurangan makanan Maka membutuhkan Daripada cenggondok Seharusnya dikurangi Dikurangi Cenggondoknya ini Dikurangin Tidak boleh berlebih Dikurangi Seperempatnya saja lah Ini kan separohnya Nah ini yang perlu saya sampaikan Untuk yang Pembunyidaya ikan Inilah Nah ini kelapa Kelapa ini menggunakan Air ikan Maka Selalu berbuah Berbuah Tujuannya apa Supaya semua ini Bisa bermampaat Untuk kita Airnya Bermampaat Untuk tubuh-tumbuhan Ikannya Bermampaat Untuk manusia Karena Di dalam ikan Inilah ini Tergandung Namanya Omega Untuk Kecerdasan Anak Nah ini kalau anaknya Sekolahnya Ini mohon maaf Goblok Maka sering makan ikan saja Supaya sekolahnya Menjadi pintar Nah ini Ini untuk ikan Inilah ya Nah untuk ikan Lele Pemirsa Setia Budi Channel Untuk ikan Lele Ini Banyak Bukan hanya kenyang saja Kita makan ikan Lele Tapi di dalam ikan Lele ini ada Namanya Imunitas Supaya kita Tidak mudah sakit Maka makanlah Kan lele Apalagi kalau ada telurnya Sehat Untuk kecerdasan Nah ini kembali ke Aduh subhanallah Minta Pemirsa menggabung kita Ini Abah Mayong Abah air Sama Abah Mayong Ini Halo gimana Kamu Ini Nah ini Bukannya Sini Oh iya Jadi semua binatang Kita pihara Pemirsa Yang penting Tujuannya untuk Dijual 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 Cari duit Alhamdulillah Ya Allah Sayangilah yang ada di bumi Dan saya yang ada di langit Menyayangi kita Nah seperti ini Nah ini Ini Mbak Neti nih Halo Mbak Neti Ini apa Mayong nih Wah Hahaha Sebelum betul dah Mainan kamu Nah ini Pemirsa ini Kutikutan ya Oh iya Hitam nih Pemirsa Jadi kalau memelihara Kucing hitam ini Harus tahu Ini kumisnya putih Pemirsa Boleh dipelihara Kalau hitam semua Bahaya Bisa menimbulkan Supaya dia Mendekat dengan kita Mereka tahu Karena merasakan Hidup dengan kita Dari kecil ini Dari belum ada Sampai ada Sampai jumpa Sampai jumpa Semoga yang nonton Ya Allah Panjangkan umurnya Ya Allah Jauhkan dari penyakit Dan musibah Ya Allah Biroh matika Ya arhamma Roh Himin Amin